Hello creatures, welcome back to my youtube channel Aku Revya, selamat tahun bau Bau Selamat tahun baru untuk semua gorgeous gang My subscriber, kalo kalian belum jadi gorgeous gang Jangan lupa Oke, karena kemarin kalian banyak banget yang suka sama review aku Yang pixi, pixi yang BB cream Yang BB cream yang baru kan aku udah nge-review 3 shade warnanya, karena aku punya 3-3 nya, dan Untuk sekarang, aku akan nge-review Si cushionnya, kalo misalnya Review biasa, kan udah banyak ya Aku jadi sekarang bukan mau mereview Biasa, tapi aku mau nge-battle-in glow-nya Glow-nya dan Secara look-nya tuh bagusan mana sih Sama cushion Korea Karena pixi ini juga harganya affordable banget Dan terjangkau Aku mau nge-battle-in juga sama cushion Korea Yang juga harganya gak mahal Ini tuh salah satu cushion yang paling murah Ini tuh Misha Magic Cushion Moisture, ini yang Waktu itu kolaborasi sama lain By the way, ini maaf ya kalo muka aku banyak imperfection Karena muka saya tidak sempurna Dan ini aku lagi proses menyembuhkan Dan menghilangkan Bekas jerawat dan dark spot aku Tanpa ke dokter, tanpa laser Kemarin aku juga baru pulang dari gunung Jadi dark spotnya jadi bermunculan lagi gitu Tapi gak apa-apa Untuk pixinya, ini aku pake yang Shadenya Natural Page Karena cushion Korea tuh biasanya terang banget Dan ini udah yang paling gelap Nomor 2-3 Untuk coverage-nya yang ini medium to full coverage Kalo yang ini dia tuh light to medium coverage Sebelumnya aku mau coba dulu yang pixi di sebelah kanan Oke Keluar gak sih? Hmm Tampak aku harus balik dulu ya Ini karena ini udah mau habis gitu Aku lupa deh ini kenapa gak ditarik ya kondungnya Untuk coverage-nya ini bagus ya Coverage pixi Emang bener medium to full Dia bisa di build up juga Warna Natural Beige ini cocok banget sama mukaku Dan kalo misalnya kalian bisa liat Disini yang udah pake itu Si bekas jerawat yang tadi ada itu udah ketutup Dan yang ini liat ini masih ada jerawat Bekas jerawat Noda-noda hitam masih keliatan Sekarang aku mau coba yang Misha di sebelah kiri Uh Maaf ya kalo aku liatnya ke atas Nggak liat Putih banget Putih sekali Kalo untuk shade warna jelas ya Bagusan pixi dong Kita melihat glowing-nya dan lain-lainnya saja ya Teman-teman Putih amat Keputihan nih Terlalu kesini lagi guys Terlalu jauh aku Ah so weird Untuk membuat di tengah-tengah tuh susah Aku sekarang mau pake contour Ini contournya dari Makeover Guys cuman dia kalo gak dibedakin dulu Agak susah ngeblend Kayaknya udah deh rada tirus dikit Lanjut pake lip balm Untuk lipsticknya aku mau pake Maybelline yang Touch of Nude Hujan guys Jadi kita harus cepat Untuk bagian dalemnya aku pake Mizu Oke jadi ini udah selesai Yang sebelah sini pake pixi Yang sebelah sini pake yang Korea punya Ternyata pixi ini bagus guys Dia itu glowing-nya gak kalah sama yang Korea Walaupun kalo misalnya aku liat kayak gini secara langsung Yang sini tuh lebih glowing Yang sini glowing-nya gak se-glowing yang kiri gitu Jadi yang Korea tuh kayaknya punya tingkat keglowing-an yang sangat-sangat dewa gitu Kayak tingkat keglowing-an yang Korea itu sampai sini Sementara ini pixi Jadi gak terlalu jauh beda Cuman memang masih lebih menang yang Korea untuk glowing-nya Untuk coverage-nya itu jauh Jauh bagusan yang pixi Tapi memang kalo skincare Korea tuh Dewi-nya masih belum dikalahin ya Jadi untuk glowing-nya sendiri udah 11-12 Walaupun Korea menang gitu 12-nya Korea, 11-nya pixi Tapi ya gak jauh beda Dan ini tuh kayak gampang banget didapetinnya di Indonesia Dimana-mana kontra ada Jadi menurut aku ini bagus dan ini recommend banget Apalagi ini coverage-nya ada banget Jadi ngebantu aku yang banyak noda-noda bekas jerawat Ini untuk terlihat lebih flawless gitu ya kan Aku suka ini dua-duanya gak lengket Jadi ini aku gak pake bedak Saya itu dia Jadi aku saranin banget buat kalian nyoba produk pixi Karena itu bener-bener bagus banget Dewi glowing Definition of glowing tuh ada di pixi